maksimal jauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham jadi jika bikin, kan tadi kan kepala perseroan merupakan badan hukum terpisah yang berarti kan didaftarkan ke semacam notaris itu tau, tadi didaftarkan ke ke ada kok apa sih dinas apa, pokoknya ada tempat khusus yang untuk mendaftarkan perusahaan kita setelah dari notaris itu biasanya itu, nah di aktenya kan mesti ada akte pendirian itu disebutkan jumlahnya berapa modal itu terus habis itu jadi dikeluarkan sertifikat saham nah ini maksudnya modal ditempatkan dan disimpan modal yang ditempatkan itu maksudnya modal yang akan dijual jadi misalnya jumlahnya anggap aja 100 juta terus itu ada misalnya 100 lembar saham 100 lembar saham itu ada yang disimpan ada yang ditempatkan itu maksudnya dijual yang akan dijual nah kalau yang modal yang telah disetor itu sudah terjual sama kalau yang modal yang belum disetor itu ya berarti masih belum dijual gitu paham ya jadi sekarang untuk modul 7 sama modul 8 kita akan bahas tentang saham-saham sekarang saya kasih dimasuk ke contoh disini ada PT Bali didirikan dengan modal statua air itu 1 juta lembar nominalnya 10 ribu jadi setiap saham itu ada nilai nominalnya ya jadi ini ada 1 juta lembar saham masing-masing lembar itu nilainya 10 ribu ditempatkan 300 lembar dengan kurs 110 atau 11 ribu dan disetor 200 ribu lembar sedangkan PT Bali memiliki labaditan sebesar 1,5 miliar nah ini tadi maksudnya ditempatkan itu kan berarti ditempatkan itu siap untuk dijual sedangkan kalau sudah disetor 200 ribu lembar itu berarti sudah terjual sampai sini paham? mbak-mbak halo, halo halo, masih bisa denger saya oke eh yang suaranya putus-putus suara saya putus-putus di semua jelas kadang putus-putus ada yang mau ditanya kan sampai sini sebentar kalau halamannya bisa minta tolong yang buka modul ini halaman berapa yang lain suara saya juga putus-putus gak ada sama sekali yang jelas ada yang bisa bantu saya sekarang sekarang halaman keberapa banyak putus-putusnya apa banyak jelasnya itu halaman 7.9 mbak nah apakah oke kita belum sampai situ mbak Sumartin nanti nanti kita bahas ada saatnya kenapa kok bisa dijual dengan kursi gitu nanti ya ini masih belum sampai situ oke bisa saya lanjutkan dulu kalau misalnya pas suara saya putus-putus hilang kalau gak paham tanyakan ya tolong ya mohon maaf mungkin suaranya putus-putus ya pokoknya kalau ada yang gak paham atau pas suara saya gak dengar iya bisa bisa berubah nilainya bisa berubah mbak tergantung kan kadang-kadang kan juga bisa dari nilai pasar atau apa atau harga saham bisa naik atau bisa turun itu juga dari performance perusahaan misalnya performance-nya lagi bagus itu harga saham bisa semakin tinggi kalau misalnya performance-nya jelek harga saham bisa turun seperti itu mbak ini kurs ini disini maksudnya bukan kurs mata uang bukan kayak misalnya NTD ke rupiah enggak ini cuman istilahnya aja kursnya bukan bukan kurs nilai mata uang kayak kayak apa namanya kayak kurs rupiah ke NTD atau kurs NTD ke rupiah bukan kayak gitu ini cuman istilahnya aja kurs nanti saya jelaskan kenapa kok kok kurs nah sebentar mbak nanti kita bahas ini masih baru awal tunggu ya mbak ini ya saya lanjutkan dulu ya nah disini ini cara mencatatnya nilai ca ini nah ini tanya ini toh yang dicatat itu nanti ya tetap modal sahamnya sesuai harga nominalnya nilai nominalnya kan tadi 10.000 ya toh dan yang sudah terjual kan 200 lembar makanya modal sahamnya ditulis 2 miliar nah selisihnya antara apa namanya nilai nominal sama harga jualnya kalau nilai nominalnya di bawah harga jual maksudnya harga jualnya lebih tinggi itu namanya agio saham nanti akan kita bahas lebih lanjut di bahasan berikutnya nah ini kita catatnya sebagai agio saham kan tadi kan harga nominalnya kan pertama 10.000 terus dijualnya 11.000 berarti kan per lembar saham kan ada istilahnya keuntungan 1.000 nah itu yang namanya agio saham seperti itu terus habis itu nanti ada apa namanya mau beritahan terus ini jumlah modalnya itu ya nanti kita bahas lebih lanjut terus habis itu ini ada 2 jenis saham yang pertama saham biasa itu dia tidak memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan saham-saham yang lain jadi ya sama tapi ada yang namanya saham prioritas atau preferen dia akan memiliki hak-hak lebih dibandingkan saham biasa kenapa kok dia bisa lebih ini ada disini kayaknya di bahasa nanti jadi nanti ada kenapa kok saham preferen bisa lebih lebih apa namanya unggul karena apa misalnya kan biasanya setiap tahun perusahaan itu ada yang namanya rapat umum pemegang saham nah kalau dia pemilik saham biasa dia gak perlu ikut gitu-gitu dan gak punya hak sedangkan kalau pemegang saham preferen dia bisa ikut rapat terus kalau ada misalnya pembagian dividen ada yang pernah tahu pembagian dividen ada yang pernah denger dividen iya jadi kayak keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham jadi sebenarnya misalnya ya kan tiap akhir tahun kan perusahaan menutup buku perusahaan kalau laba dia gak harus membagikan dividen kepada pemegang saham jadi dividen itu bisa gak dibagikan setiap tahun karena kenapa kok bisa gitu karena tergantung kinerja perusahaan misalnya walaupun misalnya tahun ini tahun 2016 perusahaan nanti akan didapatkan laba tapi labanya misalnya gak banyak dan selamat menikmati